kok gak keliatan ya? wuih ini ketutupan pak anda abis dipilok ya what's up guys, what's up brice, what's up boys, what's up, what's popin balik lagi bareng gua kumis di channel nya GORILLA RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA аний monopol��면 keren banget, です youtuber review, reviewer dia suka ngereview sepatu sepatu sneekernya, dari yang ratusan ribu sampe puluan juta temen-temen langsung aja kita panggil yang punya channel kok gue jadi yang apa ini ya? BABAH BAAAAAAAAAAAAAAAAA Pake cuman ga? NANI? You want some? Karena papa bobs ini keren banget Dia juga... Tapi hari ini ada yang pengen gue bahas Jadi kumis pengen bahas sesuatu Yang sebenernya banyak juga kreator-kreator Anak muda yang lagi bahas Materi apa namanya Brand lokal Papa bobs ini kan sering Nge-review sepatu-sepatu keren nih Di Indonesia nih Kaya Knight Terus Adidas Terus masih banyak lagi merek-merek Air Jordan Itu tuh lagi Leng-leng-leng Pap, nah Yang papa bobs tau nih tentang produk lokal apa? Banyak sih sebenernya Kita ngomongin sneakers atau? Jangan sneakers, bosan gue ngeliat sneakers Tapi keren juga sih sneakers Sebenernya waktu jaman-jaman Gua kan dulu besar di clothingnya Jadi gue besar clothing Jadi Giat clothing itu sebenernya Ketika rame itu pas ketika jaman konstinasi Jamannya distro dulu Nah itu bener-bener lagi menggeliat tuh 2004-2005 lah Jadi merek-merek kayak Vail, trus Papa Research lah Blub lah itu yang lagi Gila-gilanya sampai akhirnya ya Diancurkan sama merek-merek yang Yang lokal juga sih sebenernya Sebenernya itu Dulu dia adalah pilihan ketika lo mencintai Stasi Atau lo Ripko Atau Bilabong Mereka pilihannya ya Iya bener, jaman dulu ya Begitu lah Terus papa bobs nih Yang papa bobs tau tentang Produk lokal Indonesia Brand-brandnya apa aja pak? Brand lokalnya Lima lah yang gue pengen tau papa bobs Baju ya Gua sih jarang Maksudnya jujur ya Kalo untuk baju Gua teringat Gua teringat Gila-gila brand Gila brand lokal Oke Gua kalo ke mall Gua suka beli baju yang superhero tuh Superhero? Hero? Hero Itu kalo gak salah mereknya Boleh gak sih nyebutin merek? Gapapa Dititin aja ntar Gua kan suka superhero ya Gua suka Marvel Gua suka DC Kadang-kadang gua beli sih Tapi gua gak tau juga Apakah mereka resmi Itu lesensinya apa enggak Karena kalo kayak Kita beli di H&R Itu kan ada lesensi Disneynya kan Jadi gua beli Transformers Terus disininya ada Disney For Transformers Blah-blah-blah Tapi kalo mereka tuh Oh kalo gak salah Ada namanya Knight Industries Terus ada namanya Apa ya Ajura Ajura Iya kan Gua gak tau apakah mereka Resmi dengan itu Tapi buat gua mereka bagus Oh bagus Sisanya kayak Ada dua Oval Terus Endors Bluff Dan ya Capulet dia tau Apa Scatter tau? Scatter tau lah Tau tau Pernah beli gak Scatter? Dulu dia kalo gak salah Stornya itu di Ciamplas ya Oh Ciamplas Bener gak sih? Gua bisa kurang tau juga sih Scatter kan? Pro Shop Pro Shop Pro Shop itu udah Pergeseran distro Dari jamannya pas Pertama langsung Distro Masal tuh Scatter Pro Shop tuh Yang bener-bener Kalo gak soto ya Kayaknya Oke Pak Bobs Nah ini kan Gua bisa liat juga Pak Bobs di Instagram Dan di Youtube nya juga Sering main ke luar negeri Kayak lagi syuting Atau lagi liburan Nah Pak Bobs Pasti kan ada ke toko Apa Clothingan gitu ya Toko fashion disana Nah Obis yang pengen tau nih Pak Bobs ketika kesana Lo bang ikut yang apa? Kakak gitu Kakak di Bobs Biar manja gitu kan Papa Eh papa Oke Kak Kak Bobs Kan waktu luar negeri kan Pasti Ke toko fashion nih Sama di Indonesia kan pasti Tau perbandingannya Oh iya Megang gak sih? Megang Jadi gini Gua tuh suka hunting Biasanya gua hunting sneakers sih Tapi kayak Kalo lu liat video gua sebelumnya Gua pernah ke Beb Store Gua pernah ke Billionaire Club Store Gua pernah ke Supreme Store Ya kan Ya sebenernya sih Kalo kita pegang Produk-produk lokal Yang di Indonesia yang Kaya-kaya Sama aja Sama aja Sama aja Kalo lu nonton video gua lagi yang Tiger Ronitsuka Yang paling bagus Itu mati di Indonesia Mati di Indonesia Gua beli di New York Buatan Indonesia Gitu-kitu-kitu kalo ngomongin bahan ya Tapi kan kita gak beli cuman bahan Kita beli pride Beli pride Beli gaya Itu mahal Yang mahal itu gaya ya? Bener Gaya itu membuat hidup lu semakin melarat Melarat Banyak orang yang gak sanggup Biaya hidupnya Gak sebanding lah Gak sebanding lah dengan pengeluaran Untuk beli kayak Kebutuhan fashionnya Itu banyak pap ya Nah pap ini Aku mau tanya lagi pap Kok bisa sih Harga di luar Sama di Indo itu Perbandingan Contoh kayak Supreme ya Kalo di luar itu Sebenernya Harganya gak tapi mahal Tapi ketika masuk di Indonesia Jadi mahal itu Karena apa tuh? Apakah karena branding artisnya Ini biar juga Mungkin teman-teman brand lokal Bisa belajar Jadi gini Supreme itu luar emang udah mahal Oh udah mahal Jadi gak murah juga Supreme itu sebenernya yang bikin mahal Karena tadi gaya Pride nya gitu Sebenernya kalo lu liat barangnya Kalo lu gak betul-betul banget Ya biasa aja Marah banyak ya Kalo gua sih gak terlalu suka Supreme ya Karena menurut gua dengan desainnya itu biasa aja Biasa aja Tapi pencitraan dia Merk dia itu yang kuat Itu membuat dia jadi mahal Dan dia suka kolaborasi sama brand-brand besar Brand-brand besar juga Tapi menurut Kumis sih bener juga ini Jadi ini bagus ya Kumis juga jadi seri juga sama kabel Oh jadi untuk membranding suatu barang Atau apapun itu Dibutuhkan pencitaan Pencitaan kak Iya Kak ya Gua luar 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 Maaf ya Allah Oke Next Jadi nah kebetulan hari ini Kebetulan hari ini Kumis disini ada brand Lokal Yang keren banget Gua pengen Kakak ini kan reviewer nih Gua pengen kakak ini nge-review ada brand lokal Namanya Aha Aha? Iya Yang sering dipake sama presiden Asia Oke Gua pengen dari kaos dulu deh Coba Kumis pengen Kak Bobs review Oke Kita review ini Pertama ini baju gil banget Nih Menurut gua Kaitnya gimana? Kaitnya bagus banget Bagus Ini Katun combat yang Ini antara 24 Kayaknya ini halus 24S Mungkin yang tau bahan-bahan ini 30S jelek dari Berarti di atasnya 30S Iya Di atas 30S Iya Ini lebih lembur Harus diginiin Iya Harus dicem pak Gua sih ga suka ya kaos dengan kerah besar kayak gini Kenapa pak? Tapi kan di Indo kan panas kan? Biar Ya polusi ya Biar ga masuk ke dada Makanya Kenapa ga sampai mulut kalo gitu? Kalo polusi Ya kan? Karena ga dingin di Indo Nah iya makanya kalo ga dingin Kenapa dibikin kayak gini? Karena mungkin Sejatinya dia ngikutin kayak fashion-fashion luar ya kan? Nah biasanya Dia tuh di stitching double gini Emang ini sama nih Di jet rantai lah Jet rantai Stitching double Stitching double Jat rantai lah kalo bahasa stitching tuh bahasa stickers gitu kan? Merk-merk luar tuh udah ngilangin ginian disini Karena ini gatel Biasanya gatel disini Tapi kita kan ngomongin ginian nih Kita ngomongin bahannya 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 bagus Sablonannya juga ini Biasanya gua kalo ngapin sablonan kita tariknya begini Jadi ga ada retaknya ga dapat Tapi ada memang yang Sengaja diretakin Tapi ini ga Ini bagus nih Materialnya kayak rubbernya bagus Rubber yang namanya kayak Bagus Katanya anti lecet sih Pas kemaren ketemu sama yang punya AK Yang jaga tokonya Dia bilang anti lecet Jadi ini kalo Mungkin yang pernah beli off-white Ini tuh sama kayak Sablonannya off-white Oh sama Sama kayak gini pak Gua punya off-white Ini kayaknya sama deh kayak gini Iya Oke bajunya keren Dan ini Ini dia Gua gatau ya Ini baru nih dia bikinnya gini Jadi kalo lu pernah ngeliat bajunya Masa lu burlon Dia tipikalnya tuh yang Dijahitkan tuh Apa Sablonannya motor langsung Yang jahitannya aneh-aneh kayak gini Ditambah-tambahin lah gitu kayak Polanya beda Oh polanya beda Ya kan lu pernah ngeliat Baru-baru ini sih ngeliat Biasanya produk lokal di Indonesia tuh ngirit-ngirit Excel ini tuh kecil Tapi Excel lebih gede Dan untuk harga cost 250 ribu dengan bahan kayak gini Standar Standar Oke next Next Kudi Nah kebetulan ini Kudi ARA yang paling Wow Gua suka Di mana Di mana Rp. 900 ribu Rp. 900 ribu Rp. 900 ribu Rp. 800-900 ribu Rp. 800 ribu Oke 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 Ini bahannya fleece Fleece Ini Bapak Bustri fleece Fleece kasta tertinggi Kalo gua bilang Fleece Oh jadi ada kasta juga Fleece 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 Pol le sized Ooh Fleece Pleece Gila Fleece Sini Карak ita Ya lah pake Bendaも Ayum своих arm Tengah Lagi-lagi Tengah Horus Ya ada ginian di leher nih, ini apa? ini ada kak? oh gak kaya manja-manja gitu dong lanjut, sablon ini gimana menurut kak boss? keren banget, dia kalau lagi bilang nih, gue gak tau siapa desainernya dia mikirin banget nih, kayak dari desainnya ini worth it gak sih kalau menurut kak boss ini harga 800 ribu? enggak dong, wow ini kejujuran ya, kejujuran ini, gue gak tau kenapa ini, mungkin banyak kali ya desain yang keren-keren kalau gue sih sukanya tengkora gak mungkin, hype sih tapi ini rapih banget potongan dia, terus dia halus dan biasanya kalau sablonan juga dia suka ada pori-pori disini ini gak ada pori-pori ini juga gede banget, ini mungkin karena dia terinspirasi warna hitam, jadi ini talinya gede-gede karena orang yang hitam gede-gede karena juga gak harus gede-gede sebenernya itu oke, gede gitu jangan lama nah, dia nih kalau ngeliat desain-desainnya ya mungkin dia ngeliat keren kayak ada tulisan kecil disini kayak of hat lah ada tulisannya mirror ininya, hoodinya gue bisa kasih ini, thumbs up karena ini beneran bagus, keren, quality tapi kalau untuk harga, boleh lah kurangin lah karena gini, adteam itu kan mungkin gak semuanya punya banyak duit jadi, kalau dia menabung untuk membeli ini 900 ribu kasian lah diskon boleh lah ini buat gue, kayak ukurannya gede oke, next! nah, ini juga rame sih sebenernya masih banyak ya hoodinya cuma kita, kemarin cuma ada 3 ini juga sama kayak tadi terus ini juga sama ini juga, oh ini fleechnya beda fleechnya dibawah yang ini iya, ini harganya lebih murah sih oh, kalian ketauan 500k 500? iya, 500 ribu maka juga 500 ribu karena menurut gue ini cuma 200 ribu sih cukup sih 250 ribu lah oke, dong kalau ada strap-strap gini ya ini tuh ngingetin kayak buci buci ke gue seneng deh, dia ada gini-ginanya gede-gede gini beli ini dimana, miss? mungkin pada pelantar, beli aha kalau pengen beli aha, langsung di aha store condek satu-satu dong atau ada? katanya sih mau buat apa namanya store pusat cuma kumis masih belum tau dimana online po-ata-alintar-habit.com kalian bisa beli disitu langsung oke oke teman-teman itulah sekilas tentang brand lokal dan aha brand aha pesan moral dari video kali ini, konten kali ini apakah? support produk lokal dan lu dukung kalau temen lu bikin karya sebisa mungkin lu hargain lu beli, lu apresiasi apapun itu dia main musik, lu beli CD albumnya dia jualan nasi goreng lu beli nasi gorengnya itu ya katanya mau giveaway lo gak jadi oke teman-teman, hari ini kita bakal ada giveaway oke teman-teman, kita bakal ada giveaway tuh jarang-jarang ini gua udah main ke markase midolo nyampah ya ene terus dikasih giveaway lagi ene aduh, midolnya emang keren-keren banget dan midolnya uuh uuh jadi ada giveaway buat teman-teman gimana cara dapetin hoodie ini teman-teman nanti cek description dari Gorilla Rocks terus nanti disitu akan ada penjelasan gimana cara mendapatkan hoodie ini hoodie-nya ini ya keren lah untuk kuliah kalo lu di giveaway artinya lu boleh lah gak minta-minta kan lu dibagi ada tiga waktunya putih semua iya putih semua cuma cepat Kimochi itu enak ini ya ini bahasa itu bahasa Jepang Kimochi Kimochi oke ini lu akan dapetin ini tiga biji syarapnya ada di description oke yang milih siapa yang menang ini tinta yang milih kak bobs aja gratis caranya teman-teman nanti cek description dari Gorilla Rocks pertama follow dulu instagram kakak bobs dan follow instagram cimochi iya cimochi iya oke teman-teman sekian konten hari ini semoga bermanfaat buat semuanya kenapa gue jadi mutu pak ah ini channel channel pak bobs iya udah gue balik ah iya gue sebenernya juga numpang di middle lo tapi ya bye-bye eh bentar dulu teman-teman iya udah kalau teman-teman ntar setuju tulis di komen yang banyak kalau kumis ada membaca 50 komen gerebok sepatunya kakabobs kumis bakal gerebok melalui channel midlovita tulis di komen yang banyak balik di komen 5 bye-bye 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 bye-bye